Oke, berjumpa kembali dengan Swan Tutorial Channel Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Cara cepat mencari status lulus dan tidak lulus di Excel Nah, di sini di bagian kolom status Saya akan menentukan lulus dan tidak lulusnya Tapi sebelumnya kita akan mengacu di bagian kolom keterangan Nah, jika nilai lebih dari 85 Dinyatakan lulus Dan kurang dinyatakan tidak lulus Nah, pertama letakkan kita kursor di sini Sama dengan kita ketik di sini If Lalu buka kurung Lalu kita pilih di bagian nilai teks ini Dan pilih di sini tanda lebih dari seperti ini Lalu sama dengan 85 Karena akan kita menentukan jika nilai lebih dari 85 Dinyatakan lulus Titik koma Lalu kita buat tanda kutip Lalu tanda petik Lulus Lalu tanda kutip lagi Titik koma Lalu tanda kutip Tidak lulus Tanda kutip lagi Tetap kurung Nah, setelah kita membuat rumus seperti ini Tekan enter Jadi Kita pilih lagi datanya Lalu kita tarik ke bawah Nah, jadi secara otomatis Status ini akan terisi Lulus dan tidak lulus Nah, selanjutnya Kita akan Memberikan keterangan status Diterima dan tidak diterima Caranya sama ya Kita pilih ke kursor di sini Lalu kita ketik Sama dengan If Ini Kita temukan if Klik dua kali Lalu Kita pilih nilai teksnya Lalu kita buat Simbol bedari seperti ini Sama dengan 85 Lalu titik koma Tanda kutip Lalu kita ketik di sini Diterima Lalu tanda kutip lagi Titik koma Tanda kutip lagi Lalu di sini Tidak diterima Lalu kita kutip lagi Tutup kurung Nah, setelah kita selesai Muadu rumah seperti ini Tekan enter Kan muncul ya Di bagian Atas ini Lalu kita pilih Kita tarik ke bawah Seperti ini Nah Jadi kolom 100 ini Secara otomatis Akan terisi Tidak diterima Dan diterima Jika nilainya Di bawah 85 Akan tidak diterima Jika nilainya Lebih dari 85 Akan diterima Dan seterusnya Oke, semoga ini Dapat bermanfaat Jangan lupa subscribe Terima kasih